5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel Youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1 Kita belajar di tema 4, Keluargaku Subtema 4, Kebersamaan dalam Keluarga Pembelajaran yang ke-6 Mari adik-adik kita belajar bersama-sama Teman-teman Siti di kelas membuat tulisan di kertas Tulisannya mengenai ajakan membersihkan rumah Ayo kita bantu Siti dan teman-temannya Jangan lupa warnai dan hiaslah Adik-adik coba kalian membuat poster seperti ini nih Jadi disitu ada ajakan untuk membersihkan rumah Nah disini ada kata ayo bersihkan rumah Rumah bersih, badan sehat, orang tua senang Kalian bisa menggambar tokohnya sesuai dengan kreasi kalian ya Coba kalian gambar di buku gambar kalian masing-masing Keluarga Siti selalu pergi bersama Suatu malam mereka makan malam bersama Siti ingin tahu siapa yang paling berat Yuk kita bantu Siti untuk mengetahui siapa yang paling berat di antara anggota keluarganya Nah ini adalah anggota keluarga Siti Coba adik-adik amati Siapa ya yang paling berat di antara anggota keluarganya Nah menurut adik-adik siapa yang paling berat Ya yang paling berat adalah ibu Siti Bisa kita ketahui dari besarnya tubuh keluarga Siti Setelah ibu Siti baru ayahnya ya Dan yang paling ringan adalah berat badan Siti Bagaimana cara kamu mengukurnya Nah untuk mengukur berat badan seseorang Kita memerlukan timbangan adik-adik Dari postur tubuh kita juga sudah tahu Siapa yang paling berat Tapi kita tidak bisa mengetahui berapa berat badannya Tanpa alat pengukur Di sini ada percakapan antara Udin dan ayahnya Udin bisakah kamu menolong bapak? Bisa pak apa yang bisa Udin bantu? Bantu bapak membersihkan kebun di belakang rumah ya Baik pak akan Udin kerjakan Wah terima kasih Udin Kamu memang anak hebat Bapak bangga kepadamu Adik-adik di sini siapa yang meminta tolong? Ya yang meminta tolong adalah ayah Udin Lalu siapa yang menolong ayahnya? Ya yang menolong adalah Udin Ayah meminta tolong kepada Udin untuk apa ya? Ya bagus untuk membantu membersihkan kebun di belakang rumah Setelah Udin mau membantu ayahnya Apa yang diucapkan ayahnya kepada Udin? Ya ayah Udin mengucapkan terima kasih dan bangga memiliki anak hebat seperti Udin Adik-adik apakah kalian ingin menjadi anak yang hebat? Kalau kalian ingin menjadi anak yang hebat Bantu dan tolonglah orang tua kalian Ya ketika kalian membantu dan menolong orang tua kalian Kalian itu benar-benar anak yang hebat Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4 Subtema 4 pembelajaran yang ke-6 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa